Wirausaha Muda Nusantara, Jawa Barat menggelar seminar Nasional Character Building dengan tema menciptakan generasi muda agar siap menuju Indonesia mandiri di tahun 2034 di Gedung Sabugau, Kota Bandung, Minggu Siang. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut menghadirkan pembicara trainer dan motivator muda nomor 1 di Indonesia, Safi E. Effendi. Lebih dari 5.000 peserta generasi muda meliputi pelajar sekolah menengah atas sederajat serta mahasiswa sebandung raya mengikuti seminar Nasional Character Building yang digagas Wirausaha Muda Nusantara, Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesa ITB Kota Bandung, Minggu Siang. Seminar Nasional Pembangunan Karakter dengan tema membangun generasi muda agar siap menuju Indonesia mandiri di tahun 2034 ini menghadirkan pembicara salah satu trainer serta motivator muda terbaik di Indonesia yakni Safi E. Effendi. Ketua Wirausaha Muda Nusantara Jawa Barat, Wulan Sri Maulani menuturkan Seminar Nasional Pembangunan Karakter ini merupakan kegiatan akbar dari sejumlah agenda bulanan WIMNUS Jawa Barat. Seminar ini dimaksudkan guna membentuk karakter anak muda agar mampu mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu menjadi pemimpin yang membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi kegiatan ini namanya Seminar Motivasi Nasional Pemuda Mandiri 2018 jadi memang setiap bulan kita memang ada agenda memang ini acara akbarnya dari Jawa Barat ya ini berpusat di Bandung, ibu kota dari Jawa Barat. Ini berusaha sendiri dari mana sih? Banyak, ini dari SMA, SMK, MA sederajat dan mahasiswa tapi memang mayoritasnya siswa. Sementara itu pembicara dalam kegiatan seminar ini trainer dan motivator muda siap VI Effendi menegaskan dirinya berusaha menularkan pola pikir peradaban untuk membentuk karakter generasi muda yang mampu memberikan narasi besar untuk kemajuan negeri ini. Jadi sebenarnya anak muda di dunia ini digolongkan menjadi tiga. Yang kerdil, yang kecil adalah orang yang hidupnya membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Itu yang paling kecil levelnya. Level menengah adalah orang-orang yang berbicara tentang hal-hal update, sosmed, dan lain-lain. Tapi anak-anak muda yang punya narasi-narasi besar, dia berbicara tentang peradaban, berbicara tentang kontribusi, berbicara tentang bagaimana memimpin bangsa ini. Nah kita akan menularkan mereka untuk masuk ke level ketiga tadi, agar mereka punya narasi-narasi besar untuk negeri ini. Diharapkan dengan gagasan keberanian para pemuda untuk memberikan narasi-narasi besar, kelak akan muncul tokoh-tokoh Indonesia yang mampu memiliki gagasan dalam peradaban dunia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih.